Para pengusaha dan puluhan lembaga menyedekahkan sembako bagi warga Solo kurang mampu. Paket-paket sembako ini dibagikan secara gratis untuk keringankan beban kaum duafa saat lebaran. Ribuan warga memadati lapangan kota barat Surakarta minggu siang. Bermodalkan kupon yang didistribusikan dari setiap kelurahan, mereka berdesakan mengambil pakot sembako gratis. Sembanyak 10.100 paket sembako yang berisi beras, gula pasir, minyak goreng, serta makanan ringan dibagikan kepada lansia. Penyapu jalan, tukang beca, serta kaum duafa kota Solo. Sembako gratis ini disiapkan untuk meningkatkan beban warga saat lebaran. Ya mengurangi beban, ini bisa untuk tambah-tambah apa itu. Tentang lagi kan mau Jakarta pisah itu, nah itu bisa tambah kebetulan lah. Puluhan ribu paket sembako gratis ini berasal dari menasih berbagai lembaga serta pengusaha di kota Solo. Pembagian sebagus ini yang pertama tisuannya untuk kita sebagai warga yang mampu itu meningkatkan kepercualian kepada masyarakat. Satu, untuk meringankan mereka dalam menjalankan ibadah kuasa akan kebutuhan benar-benar pokok. Tak hanya meringankan beban sesama, kegiatan ini juga bertujuan menjalankan siraturahmi antar etnis dan agama di kota Solo. Korniawan Arief melaporkan untuk net.